Alhamdulillah, walhamdulillah, insyaAllah, 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 insyaAllah. Jamaah, oh Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Jamaah Islamit Winda, inderamati Allah. Kembali lagi di Islamit Winda buat teman-teman yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini tema kita adalah Hati-hati jebakan itu bernama Istidraj. Nah sebelum kita lanjutkan lagi ya tausnya dari guru-guru kita, kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang nasihat dari Habib Umar hubungannya dengan Dajjal dan Istidraj. Apa hubungannya ya? Ini dia tayangan ini. Nah ini dia Ustaz Syam nih, mohon izin nih sebelumnya. Penjelasannya nih biar kita gak simpang siur atau mungkin gak salah mengartikannya nih ya. Kalau disitu kita dengerkan, katanya apakah benar nih ada orang-orang ya yang terkena jebakan Istidraj ini atau orang yang selalu bermaksiat tapi selalu bahagia diumpamakan ini seperti Dajjal bahkan menjadi sekutu dari Dajjal kelak. Dan ini bagaimana nih? Apakah dia teman-teman di Dajjal atau bentuknya Dajjal sekarang ini? Subhanallah. Na'udzubillah bin Zalik. Silahkan Ustaz Syam. Silahkan. Kembali guru-guruku, Ustaz Malana, Habib Nabi, Mas Fadli, serta guru-guru kami diberiakan Allah SWT. Jikalau guru kita bersama tadi, Habib Umar bin Hafidh telah menyatakan bahwasannya ternyata Dajjal itulah sendiri yang diberikan Istidraj. Kenapa Dajjal itu sendiri diberikan Istidraj? Karena Dajjal mampu mengeringkan sungai yang sedang mengalir atas izin Allah SWT. Kenapa diberikan kemampuan? Itulah yang disebut dengan Istidraj. Dajjal itu kan kafir, hina, kemudian menjadi musuh Allah SWT dan menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi diberikan yang namanya kenikmatan oleh Allah SWT, namun itu kita harus yakin bahwa itu adalah Istidraj. Bagaimana Dajjal mampu menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Dajjal dapat menurunkan hujan, bagaimana Dajjal bisa mempercepat matahari sehingga satu hari terasa hanya seperti satu jam, bagaimana satu hari bisa selama satu bulan dengan memperlambat laju matahari, maka subhanallah itu semua diberikan oleh Allah SWT, namun kita perlu yakini bahwa yang diberikan Allah SWT kepadanya bukanlah suatu kemuliaan, bukanlah suatu kelebihan, bukanlah suatu keajaiban, namun itulah yang disebut dengan Istidraj. Apa itu Istidraj? Diberikan kemampuan, namun ternyata itu hanyalah siksa untuknya nanti di hari kiamat kelak. Dan orang-orang yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal tersebut. Secara kasat mata memang terjadi, karena Allah izinkan. Namun dari awal sudah diingatkan oleh guru kita tadi, Habib Umar bin Hafid, maka ternyata jangan mengambilnya atau jangan mempercayainya, jangan mengimaninya. Kenapa? Karena itu hanyalah bagian daripada Istidraj. Jikalau disebutkan apakah pengikut-pengikutnya nanti adalah orang-orang yang diberikan Istidraj juga, bisa jadi. Kenapa? Pengikut-pengikutnya dan sekutu-sekutunya juga termasuk di antara 10 golongan. Jadi ada dalam kitab disebutkan beberapa golongan yang menjadi pengikut Dajjal nanti. Di antaranya adalah para pendusta, para penipu, para pelaku namimah, orang yang suka mengadu domba orang lain. Maka orang-orang yang sering yang namanya mengambil hak daripada orang lain menjadi haknya. Ini semua yang dimaksud oleh Allah SWT menjadi pengikut Dajjal kelak. Apakah mereka tidak mendapatkan Istidraj? Justru mereka mendapatkan Istidraj. Mereka menikmati uang yang haram, mereka menikmati hak orang lain, merasa bahwa itu adalah haknya sendiri. Namun subhanallah ternyata itu adalah ujian dari Allah SWT. Bahkan di ayat lain disebutkan, Ternyata keburukan dan kebaikan itu, itu adalah ujian juga bagi orang-orang yang beriman. Namun perlu kita waspalai bahwa jangan sampai kita menjadi pelaku Istidraj yang mendapatkan Istidraj sehingga kita juga menjadi pengikut Dajjal kelak. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi buat jamaah Islam itu ini yang ada di rumah. Mungkin tadi sempat ada yang terputus ya penjelasan dari guru kita Habib Nabil. Apakah benar nih ada bentuk bahkan tingkatan dari Istidraj sendiri yang terkena kepada manusia, Bib? Dan apa aja kalau boleh kita tahu, Bib? Mohon izin penjelasannya, silahkan, Bib. Baik, izin Ustaz Syah, Ustaz Maulana. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya tadi di dalam penjelasan dari Sayyidul Habib Umar bin Hafidh yang menyampaikan kata beliau, Menyitir ayat, Sesungguhnya kami memberikan Istidraj kepada mereka pada sisi yang mereka tidak menyadari itu. Ya, para ulama menyatakan setidaknya ada tiga hal terkait Istidraj ini. Yang pertama, yang paling parah adalah Istidraj yang diberikan kepada orang-orang kafir. Kata Allah, Seandainya karena tidak manusia itu nanti menjadi kafir seluruhnya, Kami benar-benar akan jadikan untuk orang-orang kafir itu rumah mereka itu atapnya dari emas dan perak. Bahkan ranjang-ranjangnya dan sebagainya sehingga mereka bertelekan dengan penuh sombong. Semua itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan nanti di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Yang kedua adalah yang disebut Istidraj yang diberikan kepada orang zalim. Contohnya adalah kepada Namrud. Namrud itu seorang raja yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu kemudian berdiskusi dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Sesungguhnya Allah Tuhan karena dia menghidupkan, matikan. Saya bisa menghidupkan, matikan. Kata Namrud. Panggil dua orang penjahat yang dipenjara. Satu saya bebaskan. Itu saya menghidupkan dia. Yang satu hukum mati. Itu saya matikan. Kata Nabi Ibrahim a.s. di dalam surah Al-Baqarah. Maka sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat kalau bisa. فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Maka orang kafir itu terdiam. Yaitu raja itu yang zalim itu. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Lalu yang ketiga yang disebut Istidraj kepada orang ahli maksiat atau orang fasik. Contohnya apa? Qorun. Qorun itu apa namanya? Kana min qaumi Musa fa baga'alihim. Dia adalah kaumnya Musa. Orang kaya luar biasa. Tapi dia melampaui batas. Bermaksiat. Kemudian sama Allah subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan hartanya sampai ke dalam bumi. Termasuk si Qorun itu. Maka sampai sekarang kita mengenal. Kalau ada harta ditemukan disebut harta Qorun. Itu mengaitkan kepada Qorun yang merupakan umat Nabi Musa. Hadirin wal hadirat anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Yuk kita jauhi itu. Semua apakah itu kekafiran? Apakah itu kezoliman? Apakah itu kefasikan dan kemaksiatan? Seluruhnya adalah Istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua. Amin ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Jazakullah khairan khasiran. Makasih banyak Bip atas penjelasannya. Nah Alhamdulillah kita semakin paham nih berbicara tentang Istidraj ini ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang sudah gak sabar nih. Pengen dijawab sama guru-guru kita. Yaudah langsung aja yuk. Kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, ta'ala, makasih banyak yang sudah bergabung di Islam itu indah. Dan dengan setia menyimak acara Islam itu indah. Dan mengajak keluarganya semuanya untuk sama-sama nonton Islam itu indah. Nah yang lebih menarik lagi. Karena mengirim pertanyaan terlibat dalam acara Islam itu indah. Siap Ustadz. Sudah berapa pertanyaan masuk? Ada banyak Ustadz. Ada banyak. Namun kita pilih pertanyaan yang ada dua nih Ustadz ini. Insya Allah. Tapi Ustadz dari Instagram. Atmiututami. Wah Masya Allah, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jarang sholat, jarang ngaji. Bahkan Jum'atan sering ditinggalkan. Tapi hartanya melimpah. Tanahnya dimana-mana. Sedangkan yang ahli ibadah mereka hidupnya sederhana. Butuh pencerahan ya Ustadz. Ustadz agar saya tidak membandingkan nikmat saya dengan nikmat orang lain yang lebih jauh dari saya. Syukran. Aduh Masya Allah, Tabarakallah. Baik kalau berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita tidak membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Yang jelas. Kenali dan indari pemicunya. Sehingga kita ada namanya kecemburuan, ada orang yang namanya sibuk mengurus nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, biasakan berbaik sangka. Sekali lagi, baik sangka atas nikmat Allah. Kita ini bersyukur. Makanya ada namanya bersyukur itu melihat di sisi bawah orang dari diri kita. Artinya apa? Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya, tulis semua target yang akan kita capai. Jadi kita sibuk-sibuk menggapai tapi tidak sibuk mengurus orang. Apalagi, lakukan yang kita sukai itu yang penting. Yang paling baik lagi, kalau kita, mohon maaf, hitung nikmat yang sudah kita dapatkan, jangan hitung nikmat yang belum kita dapatkan. Sehingga kita timbul kecemburuan. Hati-hati. Nanti jadi penyakit hati itu ada timbul iri hati, ada timbul dengki, hasut. Ini bahaya. Sehingga ada namanya kedengkian ini menimbulkan keinginan agar supaya nikmat yang dimiliki orang itu hilang. Ini lebih parah. Iya, gitu. Tapi Ustaz masih ada pertanyaan yang kedua Ustaz. Pertanyaan yang kedua ya, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Instagram at Desi Enderkos Kolodia. Benar gitu? Benar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sama dengan kenikmatan sehat yang diberikan terus-menerus, tapi kita malah enggak ngelakuin amal ibadah. Semasa sehat kita sering melalakan kewajiban. Dan jika ditegur, eh malah marah-marah. Ini termasuk istidraj bukan ya Pak Ustaz? Subhanallah. Jadi segala macam ni'mat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dipergunakan dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa jadi itu istidraj. Tapi itu adalah penilaian untuk diri kita sendiri. Jangan menilai orang lain. Ah dia kena istidraj. Ah dia kena istidraj. Ini orangtuaku istidraj. Ini tetanggaku istidraj. Tidak. Tapi nilailah diri kita sendiri. Jika bertanya apakah ini termasuk istidraj. Dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang waktu tersebut. Demi masa gitu. Jadi orang yang melalaikan waktunya. Waktu luangnya sebelum datang masa sempitnya. Waktu sehatnya sebelum datang masa sakitnya. Waktu kayanya sebelum datang masa miskinnya. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang merugi di dalam Al-Quran. Jika lo dianggap ini adalah istidraj. Bagus sebagai pengingat diri kita. Supaya kita tidak melalaikan hal-hal tersebut. Namun itu berlaku untuk pribadi kita. Jangan menceramahi orang mengatakan engkau kena istidraj. Apalagi orang tua sendiri. Apalagi orang-orang terdekat. Anggaplah ini adalah pencerahan. Atau yang namanya ajakan. Atau nasihat untuk diri kita sendiri. Jangan menganggap nasihat ini adalah untuk orang lain. Sehingga kita gampang menjudge orang lain. Ketika ada orang lain yang mendapatkan kerikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membahas ini itu untuk menyedarkan diri kita. Bukan menyadarkan tetangga kita. Atau menyadarkan orang lain. Yakinlah bahwa Allah memberikan ujian itu. Semuanya akan ada batasnya dan akan ada ganjarannya. Tapi Ustaz masih ada pertanyaan. Dari tadi kita bahas tentang istidraj. Kalau orang sudah terjebak dengan istidraj. Adakah jalan keluarnya? Ada. Oh ada. Mau tahu. Mau banget Ustaz. Mana jimijibnya? Mau tahu. Sini dulu. Habib sampai kaget Ustaz. Sini dulu. Tolong perhatikan. Kalau sudah terjebak dengan istidraj. Ternyata ada solusinya. Mau tahu solusinya? Mau. Harus menghilang ya. Mau tahu solusinya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Sekaligus setelah siap praktek. Oh kalau begitu jamaah. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ada caranya. Ada banyak. Oh. Oh lihat. Tunggu.